Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Wompitar Oke kali ini kita akan mengatasi masalah Tetapi kata orang sih kita menambah masalah Tapi biarkan saja kita tetap lanjutkan Jadi disini kita akan membuat solusi yang tidak wajar ya Jadi disini kalian tidak perlu menirukan Atau saya tidak sarankan menirukan Kalian cukup melihat saja Biar saya saja yang melakukannya Oke jadi disini itu ada motor bit ya Dia keluarnya berbet Ini sudah diganti full pump, injektor Busi, cobusi, koel dan lain-lain sudah diganti ya Dan sensor-sensor semua sudah diganti Kecuali ecu Tetapi disini untuk motornya itu tetap berbet Jadi kita mengatasi masalah ini Tanpa ganti ecu Selamat menonton dan berkomentar Oke kali ini kita kedapatan motor bit Itu keluarnya adalah berbet-berbet ya Jadi ini kita coba dulu Nah ini dihidupkan kadang susah ya Kadang enggak Nah ini susah Nah ini tuh cair luk Tapi tikas berbet ya Ini tikas berbet Nah ini jadi solusinya sensornya disini ya Sensor EOT Nah ini sensornya kita lepas ya Kita ganti pakai baut 14an Disini Lalu sensornya ini nanti kita letakkan di luar ya Jadi sensornya ini seperti ini ya Ini kita lepas Lalu kita pasang disini di luar seperti ini Karena ini Yang rusak itu bukan sensornya ini ya Tetapi ecunya Nah kita kasih baut 14an Ini untuk menutup biar olinya Ini yang gak keluar Ini yang betul lurus Ini yang betul lurus Ini yang betul lurus Ini yang betul lurus Oke sekarang kita coba Jadi sudah tidak berbet lagi Ini sensornya dipasang di luar seperti ini ya Nanti kita sembunyikan di dalam Tapi tidak usah dipasang ke mesin Karena ini kalau membaca panasnya mesin Itu jadi berbet Dikarenakan lagi itu Soalnya ecunya sudah error ya Jadi daripada ganti ecu Kita akali pakai baut 14an Oke ini dihidupkan juga mudah ya Oke langsung hidup Jangan tidak berbetul lagi Oke semoga terima kasih Terima kasih Terima kasih